Maka pemikiran itu cara undang-undang diaklap tidak sah. Secara negara? Secara negara. Secara alamah sudah? Sudah sah. Secara negara tidak sah. Mungkin sebagai informasi secara politikasi sih, Tahun 22 April sendiri, katanya ada yang menikahkan itu mungkin boleh dikalkan dulu. Kalau kita suruh. Maksudnya gimana? Tahun 22 April sendiri kan ada kabar ketika sejati-jati menikah. Itu benar nggak sih? Bila disini jelasin. Ya benar. Kita juga menikahkan yang pertama kami lihat semuanya bahwa tanggal 22 itu ada penaksanaan Ya hijab konggul antara Siroibuddin Mahmud dengan Cek Diagotik atau yang terkenal Surjiani. Yang langsung dipikirkan oleh bapaknya, itu bapak Sosi. Itu di mana boleh kita tahu pak? Pernikahannya dilaksanakan di mana? Dihadir oleh siapaan ajar atau apa? Pernikahannya di kediaman deski agotik, ya deski agotik, masih masuk ke jamatan garam pahadiyah. Kemudian dihadiri oleh keluarga besar sama itu, ya di keluarga besar di deski agotik, sama keluarga, secara budi, mahasiswa. Pernikahannya sendiri kan secara agama, tapi secara negara kan belum tercatat. Itu maksudnya seperti akun ini. Jadi memang seperti itu ya. Jadi karena kondisi COVID-19 yang awalnya deski agotik itu didaftar tanggal 5, karena tanggal 1 sampai tanggal 21, tidak melayani pendaftaran baru. Dan tidak ada pelaksanaan agar di tempat kantor, maka kita tidak melayani pendaftaran itu. Nah sementara, ya kan, untuk pernikahan itu, ya kan, secara agama sah, karena memenuhi rukun nikah. Rukun nikah pertama ada memplei perga, yang kedua ada memplei wanita, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada dua orang saksi, yang kelima ada hijab kobul. Kalau seandainya lima item tersebut terpenuhi, maka penikahan itu jangan kesah. Berarti bukan siri atau apa? Pemikahan siri ini, pengetahuan siri ini tidak tercatat mencatat gawah itu, karena di sini belum ada pelayanan untuk mendapatkan nikah baru, dan tidak ada pelayanan untuk nikah di luar kantor, ya belum bisa dikatakan nikah siri. Walaupun itu tidak ada COVID juga, kalau saat ini akar nikahnya masih di bawah 60 hari, belum dikatakan siri. di nikah siri itu, ya kan, apabila setelah akar nikah tidak dilaporkan, atau tidak didapatkan ke KUA, maka pernikahan itu adalah nikah siri. Untuk mengesahkan pernikahan itu, harus melalui sidang disbar di pengadilan. Berarti siap tidak langsung, negotik sendiri sudah mendaftarkan sudah dari berapa lama? Naikkan seri bulan April mungkin? Masa tanggal 5, dan melalui perwaktiannya itu anggotik ini, dia akan memberikan informasi kepada saya, bahwa nenggotik mau daftar nikah. Ketika dia memberikan informasi itu, ya saya kasih tahu, bahwa surat edaran nomor 3, tentang pelaksanaan nikah, bahwa KUA dari tanggal 1 April sampai tanggal 21 April, tidak melayani pendaftaran baru. Jadi, itu status penikah ini? Ya, status penikah ini ya, secara agama, dalam udang-udang penawinan ini, dikatakan, mencari kursa, apabila dilaksanakan, menurut agama, atau kepercayaan masing-masing. Tapi, secara agama sah, dong. Kenapa? Karena, secara Islam, apabila memenuhi perutnya, yang pertama, ada mempelai perjalan, yang kedua, ada mempelai perjalan, yang ke-3, ada wanita, yang ke-4, ada 2 orang saksi, dan yang ke-5, ada sanak saksi berkobol, maka, pernikahan itu dianggap sah, karena, telah memenuhi perukun nikah. Sedangkan, menurut, negara, undang-undang, pernikahan itu, itu ayat 2-nya ya, pernikahan itu dianggap sah, apabila dicatat, dihadapan, petugas pencatat nikah. Nah, disitu kan, dia mendangkat, tak akan dicatat, jadi, siapa walinya, siapa bapaknya, apa masjawinnya, ya kan, itu tidak dicatat, gitu, sudah baik, hukum, maka, pernikahan itu, secara undang-undang, diaklap, tidak sah, secara negara, secara negara, dan agama sudah sah, secara negara, tidak sah, maka, apabila, pernikahan itu, setelah akan nikah, belum dilaporkan, atau didatakan, kepada petugas, pegawai, pernikahan itu, yang akan dikasih, kiri, melebihi, 60 hari, dari, dari, tanggal 22, tinggal di, itu aja, tanggal 22, ya, tambah, 60 hari, kalau lewat, 60 hari, berarti, pernikahannya, dikasih, jadi, KUA, tidak bisa, mengesahkan, ya, yang bisa, mengesahkan, hanya pengadilan, melalui, silam, bye.